Memastikan tak ada pedagang yang menjual tahu tempe selama aksi mogok jualan, himpunan pengrajin dan pedagang tahu tempe Tasik Malaya melakukan sweeping ke pasar Cikrobok. Hasilnya hanya satu pedagang saja yang masih berjualan. Para pedagang tahu tempe yang tergabung dalam himpunan pengrajin dan pedagang tahu tempe kota dan kabupaten Tasik Malaya melakukan sweeping memastikan tidak ada pedagang yang nekat berjualan tahu tempe saat mogok produksi selama 3 hari. Aksi sweeping tersebut dilaksanakan di pasar Cikrobok, kota Tasik Malaya pada sabdu pagi. Para pedagang tahu tempe ini menyisir hingga ke pelosok pasar yang biasa para pedagang berjualan tahu tempe. Hasilnya dari 700 pedagang yang biasa berjualan, ternyata hanya ada satu orang yang kedepatan sedang menjajakan dagangannya dan langsung disuruh pulang. Imin Muslimin, Sekretaris Himpunan Pengrajin dan Pedagang Tahu Tempe mengatakan tujuan dari aksi tersebut supaya para pedagang kompak untuk bisa menaikkan harga jual tahu tempe lebih jauh menurunkan harga kedelai. Hal tersebut agar masyarakat paham jika bahan baku kedelai sulit dan mahal. Tujuannya supaya kompak untuk bisa sedikitnya lah bisa menaikkan harga harga jual untuk masyarakat supaya menjadari bahan baku itu sekarang lagi sulit, mahal. Jadi supaya bisa waktu penjualan hari Senin harga jual agak meningkat, naiklah sedikitnya naik. Tuntutan sendiri apa Pak dari perajin tahu tempe? Ini tuntutan dari para pedagang, dia merasa keberatan, dagang kan sepi. Terutama kepada pemerintah ya, tolonglah bantu kami para pengrajin-pengrajin kecil yang bahan baku mengemerlukan kedelai yang sekarang harganya di atas langit. Nah, naikannya bisa nyampe 56 persen nih. Ya, naik sekarang hampir 45 persen dari 7 ribu, sekarang kan 11 ribu. Dari 7 ribu. Setiap ini udah ada koordinasi dengan pemerintah Pak? Udah. Gimana jawabannya? Belum, belum ada tanggapan. Para pengrajin dan pedagang akan kembali berjualan hari Senin. Mereka meminta pemerintah kota Tasikmalaya untuk segera menstabilkan harga kedelai di pasaran. Mereka mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah, namun keluhan tak kunjung ditanggapi. Selama 3 hari mogok berjualan tahu tempe, kerugiannya diperkirakan mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah.